Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku kesulitan melakukan serangan balasan ke Rusia. Pasalnya Rusia telah menampur ribuan ranjau di ladangnya. Dilansir dari Sputnik Globe.com, Volodymyr Zelensky mengaku bisa melihat arah militernya bergerak maju. Namun untuk maju menerobos pertahanan musuh sangat sulit karena terdapat ribuan ranjau yang ditanam Rusia. Kedati demikian angkatan bersenjata Ukraina terus bergerak maju meski lambat. Volodymyr Zelensky menyatakan terus memantau perkembangan pasukan militer yang terjun di medan perang. Sebelumnya serangan balasan Ukraina terhadap Rusia selama dua bulan tak memperoleh hasil apabun. Kedati pertempuran didukung bantuan dari Barat, Ukraina telah kehilangan sekira 5.000 kendaraan tempur. Bahkan sekira 45.000 tentaranya tewas dalam serangan melawan Rusia. Kegagalan upaya Ukraina dalam serangan balasan merupakan hal yang sangat memalukan bagi Zelensky dan mitra NATO. Atas hal itu Ukraina tidak menerapkan taktik terbarunya agar dapat maju di garis depan melawan musuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!